Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Materi sebelumnya pembahasan lafal ajrumiyah Yaitu sampai disini Al-Kalamu Bahwa Al-Kalamu disini kedudukannya menjadi muktadak Dimana muktadak hukumnya rofa Natamnya adalah Wa rofa'un muktadak ambil imbididak Kadaka rofa'un khabarin bil muktadak Sebab jadi awal muktadak rofa' Sebab adanya muktadak khabar rofa' Yang merofakan muktadak adalah amil imbididak Sedangkan yang merofakan khabar adalah muktadak Baik, sekarang kalau muktadak hukumnya rofa' Maka lanjutan materi berikutnya adalah Tanda rofa'nya Al-Kalamu menggunakan domah Oleh karenanya Kenapa dengan domah? Karena isi mufrat Jadi Al-Kalamu dalam susunan ini Tidak dibaca Al-Kalamu tidak dibaca Al-Kalamu Kenapa? Sebab Al-Kalamu menjadi muktadak Dan muktadak hukumnya rofa' Nah tanda rofa'nya adalah domah Yang terletak pada mim ini Kenapa menggunakan domah? Karena Al-Kalamu adalah isi mufrat Dasarnya rofa' dengan domah Farfa' wil-dhammin wal-siban fathan wajur Kasran kathikullahi abdagu yasur Wajizim bitaskinin waghairu madhukir Yanubun nah wujia'ahu bani namir Rafak dhamman al-sufat hajah zemsukun Jarkasroh zikirlah Allah dengan tekun Rafak dhamman al-sufat hajah zemsukun Jarkasroh zikirlah Allah dengan tekun Baiklah sebelum saya melanjutkan pada materi berikutnya Yang belum subscribe silahkan klik subscribe-nya Begitu juga tombol like dan jangan lupa share Dibagi kepada orang lain Semoga kita dengan membagi kebaikan Kita mendapat kebaikan daripada kebaikan yang kita berikan Amin amin Allahumma amin Jangan lupa pula bagi yang ingin mempelajari Secara bentuk artikel Bentuk tulisan bisa anda kunjungi di website www.amsilati.com www.amsilati.com Di sana anda tinggal pilih Ada daftar isi Klik daftar isi Kemudian tinggal pilih sesuai tanggal Dan insya Allah berurutan dari tanggal uploadnya Baiklah berikutnya adalah Al-Kalamu membahasan Al-Kalamu berikutnya Tadi sudah kita bahas bahwa Al-Kalamu menjadi muptadak di dalam susunan ini Dan bila muptadak maka hukumnya rofa menjadi muptadak karena ma'rifat di awal kalimat Ma'rifatnya adalah Al-Kalamu berikutnya Nah muptadak hukumnya rofa Tanda rofa menggunakan Al-Kalamu berikutnya adalah Al-Kalamu berikutnya Jadi tanpa Tanwin disini karena ada Al Setelah kita membahas Al-Kalamu maka kita akan membahas pada lafal berikutnya Al-Kalamu berikutnya yaitu huwa yang terdapat dalam susunan huwa Al-Lakdul Morkabul Mofidu Pilwadih Hua kalau Al-Kalamu menjadi muptadak maka huwa disini kita bahas dulu adalah Dhamir Mumfasil Rofa Apa Dhamir Mumfasil Rofa? Dhamir adalah kata ganti Kata ganti mereka Kata gantinya Kata ganti dia Itu Dhamir Mumfasil berarti ada di depan Sedangkan selalu mandiri Tidak menempel Mumfasil selalu mandiri Tidak menempel pada lafal lain Itu Mumfasil Rofa Dalam Kedudukannya dalam mahal rofa Jadi Dhamir Mumfasil Rofa adalah Dhamir Mumfasil yang menempati tempat yang semestinya dibaca rofa Disebutlah mahal rofa Untuk apa Dhamir Mumfasil Hua adalah gunanya untuk Mofrod Muzekar Sebelumnya sudah kita bahas bahwa Al-Kalamu adalah di rumus A1 adalah isi ma'rifat kemudian Mokrob Muzekar dan Mofrod Jadi Hua Maka sudah cocok disini sudah sesuai Kenapa menggunakan Hua? Karena Hua digunakan untuk Mofrod Muzekar Yaitu menunjukkan pada Al-Kalam Sebagai ganti atau membahas tentang Hua Ia itu ada pun Al-Kalamu Jadi tidak menggunakan Al-Kalamuhiya atau Al-Kalamuhuma atau Al-Kalamuhum Tidak Tapi menggunakan Hua Kenapa? Karena Al-Kalamu adalah lafalnya Muzekar serta Mofrod Maka digunakanlah Dhamir Mumfasil yang untuk Mofrod Muzekar Begitu seterusnya Jadi bila lafalnya adalah Mu'anas Maka yang digunakan adalah Dhamir Mu'anas Baik Mofrod, Mosanna atau Jamaknya Semua Dhamir hukumnya Mabni Wa kullu mutmarin lahul mina yajib Wa lafdu majurna kalau di manusib Semua Dhamir juga Mabni hukumnya Lafadjurnya sepertilah Fadnasubnya Jadi tidak berubah-ubah yang namanya Mabni Sampai ke apapun ya tetap Hua Itu namanya Mabni Mabni apa Hua? Mabni Fatah Tidak Hui atau Hu Tapi tetap dibaca Hua Itulah yang disebut dengan Mabni Al-Kalamuh ada pun yang dinamakan Kalam Yang ada pun yang dinamakan Kalam Hua itu ada pun Kalam Jadi ada yang mengatakan Hua Iyo Kalam ada yang mengatakan Berarti Hua dan Lafal setelahnya Isim setelahnya ini menjadi Khobar daripada Al-Kalamuh Hua dan Isim dan Isimnya Hua al-Labdul-Murakabul-Mofi-Dubil-Wati Ini semuanya kesatuan Khobar daripada Al-Kalamuh Baik Hua disini menjadi Khobar Kenapa menjadi Khobar? Karena setelahnya Mubtadak Mana Mubtadaknya? Al-Kalamuh Setelah Mubtadak dan pantas bermana itu atau adalah Jadi tidak mesti setelahnya Mubtadak langsung Khobar Bila tidak pantas bermana itu atau adalah Maka bukan Khobar posisinya Melainkan menjadi pelengkap Nah disini Hua cocok untuk bermana itu Al-Kalamuh ada pun yang dinamakan Kalam Hua itu ada pun Kalam Jadi larinya kembalinya Hua pada Al-Kalam Hua itu ada pun Kalam Pantas bermana itu Maka Hua menjadi Khobar Khobar adalah bagian yang menyempurnakan Fa'idah Wal-Khabarul Jus'ul Mutimul Fa'idah Kallahu Barun Wal-Ayadi Syahidah Wa Mufradan Yatiwayati Jumlah Hawiyata Maknan Ladi Sikotlah Khobar bagian penyempurna Fa'idah Macamnya Khobar Mufradan Khobar Jumlah Jadi Khobar Posisinya menjadi Khobar Sebab setelah Mufradan dan pantas diberi makna Itu atau adalah Berikutnya Apabila Hua menjadi Khobar Maka kita ketahui Khobar itu hukumnya Ro'va Itu secara umum Khobar hukumnya Ro'va Itu ketetapan sudah Jadi Khobar hukumnya Ro'va Nah sekarang bagaimana dengan Hua Kita jelaskan dulu Nadamnya Khobar hukumnya Ro'va Wa Ro'va'u Muqtada Ambil Ibtidak Kadaka Ro'va'u Khobar Ambil Muqtada Sebab jadi awalan Muqtada Ro'va'u Sebab adanya Muqtada Khobar Ro'va'u Di sini tanda Ro'va'u Itu tetap Tidak menggunakan Dhammah Tetap Hu'a Wa Wa Tetap patah Karena Dhammir hukumnya Mabni itu tadi Dhammir hukumnya Mabni sebagaimana sebelumnya Jadi Khobar hukumnya Ro'va'u Hu'a menjadi Khobar Khobar hukumnya Ro'va'u Tanda Ro'va'u Tidak dengan Dhammah Kenapa? Karena Dhammir hukumnya Mabni Tidak berubah-ubah Tidak dibaca Al-Kalamu Ada pun yang dinamakan kalam Hu'u Tidak demikian Huwu itu ada pun kalam Tidak, tapi tetap dibaca huwa Kenapa tetap dibaca huwa Sebab huwa adalah domir Dan domir hukumnya rofa Dan maksud kami Dan domir hukumnya mafni Mabni nya tadi sudah disebutkan Mafni fathah Tetap artinya Tetap dibaca fathah huwa Maka disebutlah Huwa disini dalam susunan Dalam susunan ini Huwanya Adalah mahal rofa Menempati di tempat Yang dibaca rofa Yaitu menjadi khobar Daripada al kalam Maka disebutlah domir Memfasil mahal rofa Domir Yang memang digunakan Atau berada di tempat Yang semestinya dibaca rofa Tidak dengan doma Karena domir hukumnya Mabni Jadi saya ulangi lagi Maka sebutannya adalah Huwa Posisinya disini adalah Mahal rofa Apa? Menjadi khobar Daripada al kalamu Khobar ada dua Ada khobar Mufrot Ada khobar Gairu Mufrot Yang khobar Mufrot juga ada dua Ada mustak Ada khobar Mufrot Yang jamit Masing-masing juga Dibagi dua Ada khobar Mufrot Mustak Mudof Ada khobar Mufrot Mustak Yang gairu Mudof Begitu juga Ada khobar Mufrot Jamit Mudof Bentuknya Bentuknya Mudof Jamit Tapi bentuknya Mudof Ada juga Khobar Mufrot Jamit Yang gairu Mudof Jadi Ada mustak Yang bentuknya Susunan Mudof Ada khobar Mufrot Mustak Yang susunannya Tidak Mudof Artinya Bukan gairu Mudof Begitu Bula Dengan Jamit Ada yang Bentuknya Khobar Mufrot Jamit Yang susunan Mudof Dan Mudof Ileh Ada khobar Mufrot Jamit Yang gairu Mudof Tidak Berbentuk Susunan Mudof Dan Mudof Ileh Tentunya Mustak Dan Jamit Ini Mustak Artinya Berubah Apa Kata Yang Dibentuk Dari Lafal Yang Dibentuk Dari Kata Lain Atau Isim Yang Dibentuk Dari Kata Selain Senekan Jamit Adalah Benda Benda Beku Akhir Khobar Gairu Mufrot Apa Khobar Gairu Mufrot Lebih Jelasnya Nanti Mustak Dan Jamin Akan Ada Pada Materi Berikutnya Khobar Gairu Mufrot Seperti Apa Khobar Gairu Mufrot Adalah Khobar Gairu Mufrot Itu Juga Ada Dua Ada Khobar Jumlah Ada Khobar Shib Hujumlah Itu Yang Gairu Mufrot Kalau Tadi Yang Mufrot Ada Yang Mushtad Ada Yang Jamit Ada Yang Mudok Ada Yang Gairu Mudok Sekarang Kalau Yang Khobar Gairu Mufrot Khobar Jumlah Ada Khobar Shib Hujumlah Bentuk Yang Khobar Gairu Mufrot Yang Khobar Jumlah Seperti Apa Khobar Gairu Mufrot Yang Khobar Jumlah Yang Bentuk Jumlah Adalah Ada Yang Jumlah Ismiah Ada Yang Jumlah Fiqliah Jumlah Ismiah Itu Apa Khobar Khobar Iya Khobar Dia Khobar Tapi Juga Sekaligus Menjadi Muktadda Jadi Di dalam Khobar Tersebut Ada Muktadda Dan Khobar Di Dalam Khobar Tersebut Mengandung Muktadda Dan Khobar Maka Disebutlah Khobar Jumlah Ismiah Khobar Jumlah Fiqliah Bagaimana Khobar Tersebut Mengandung Fiil Dan Fa'il Atau Kata Secara Garis Besar Khobarnya Berupa Fi'il Maka Disebutlah Khobar Jumlah Fi'liah Sebab Di dalam Fi'il Tersebut Ada Fa'il Jadi Khobar Yang Khobar Khobar Gairu Wafrod Ada Khobar Jumlah Ada Shibu Jumlah Yang Khobar Jumlah Adalah Ada Yang Ismiah Ada Yang Khobar Yang Ismiah Bagaimana Jumlah Ismiah Mengandung Muktada Khobar Khobar Jumlah Fi'liah Khobar Yang Mengandung Fi'il Dan Fa'il Kalau Yang Sibu Jumlah Bagaimana Khobar Gairu Mofrod Yang Sibu Jumlah Yaitu Khobar Yang Bentuknya Berupa Berupa Jer Majrur Atau Khobar Gairu Mofrod Juga Sibu Jumlah Apabila Bentuk Khobarnya Nah Bagaimana Tentang Khobar Disini Sudah Jelas Disitu Al-Kalamu Adapun Yang Dinebarkan Kalam Khobar Itu Adapun Kalam Jadi Khobar Menjadi Khobar Daripada Al-Kalamu Dan Isimnya Sampai Beluat Sekaligus Khobar Menjadi Muktada Daripada Al-Lafdu Maka Susunannya Disini Khobar Adalah Menjadi Khobar 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 Gairu Mofrod Yang Jumlah Ismiah Jadi Kedudukannya Khobar Disini Disebutannya Adalah Bukan Khobar Mofrod Tapi Khobar Gairu Mofrod Yang Mana Yang Jumlah Apa Yang Sibu Jumlah Yang Jumlah Jumlah Yang Mana Yang Ismiah Yang Ismiah Kenapa Sebab Di dalam Khobar Ini Mengandung Muktada Al-Kalamu Adapun Yang Dinamakan Kalam Hua Itu Adapun Al-Kalam Ada yang Bermana Hua Iyokalam Al-Labdo Itu Lafal Ada yang Berimanan Demikian Jadi Hua Itu Adapun Kalam Itu Menjadi Khobar Dari Al-Kalamu Muktada Daripada Al-Labdo Hua Itu Adapun Kalam Al-Labdo Itu Lafal Al-Murkabu Yang Disusun Al-Mufitu Yang Memberi Faidah Dengan Menggunakan Bahasa Harap Sampai Disini Dulu Materi Kali Ini Silahkan Bisa Anda Kunjungi Materi Amstilati Yang Berbentuk Artikel Di Website www.amstilati.com Dan Yang Berbentuk Video Di Youtube Channel Moh Mahfud Rasri Atas Kesalahan Kekurangan Kehidupan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Atau VWA 085259717000 Terima Kasih Wallahualamil Wallahualamil Sawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh